Hai namun bisa sekali-kali videonya agak beda ya sekarang aku aja kalian untuk melihat tambak garam yang ada di sekeliling GBT di sana GBT tuh jadi garamnya tuh kayak gini loh dikasih terpal kayak gini berbui-bui ya tuh kalau sudah jadi garam tuh di di terpal itu ada garam ya dan seperti ini habis dipanen sepertinya aku kasih lihat ini luas sekali ya tambak garam di sana Stadion Glorabung Tomo seperti ini kalau sudah jadi garam tuh bisa ini area Stadion Glorabung Tomo dikelilingi tambak garam seperti nah kayak gini bisa tambak garam di sini ya tuh nah kesana kuliah saya kasih lihat kalian luas sekali area tambak garmin tuh merasa berbuih-buih kayak gini dan itu masih belum dipanen ya garamnya di sini anginnya kenceng sekali tuh ini merasa yang sudah jadi banyak sekali tinggal di karung seperti ini garamnya bersih ya karena dikasih apa terpal ya bawai kayak gini itu garam di sini pemirsa ini sudah dipanen dia sebanyak ini nanti di karungi warna biru area garam di sini pemirsa itu ya tuh itu kuning kayak kuning airnya tapi di dalamnya itu sih garam bisa karena panasnya cocok untuk mengkristalkan garam seperti ini aku ajak kalian keliling ya lihat-lihat tuh pemirsa kayak gini ya nggak ngerti anginya kedenger nggak ya tuh pemirsa tuh garam ya ini yang ini mungkin masih belum dipanen pemirsa aku kasih lihat kalian keincir anginnya tuh sampai berbuih-buih tuh pemirsa kayak gini ada aliran airnya ya pemirsa nggak bisa seperti ini karena GBT ini dekat laut ya Bungis jadi ada apa pertanian garam seperti ini situasinya nah aku ajak kalian untuk ngelihat kincir angin tuh pemirsa itu garam ya tuh seperti ini pertanian garam buat kalian dari mana aja yang nggak tahu proses pembuatan garam aku kasih lihat kalian tuh pemirsa kayak gitu ya berbuih-buih gitu pemirsa 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 kayak gini tuh itu airnya nggak tahu ya kenapa dikasih gitu tuh pemirsa semakin kencang airnya semakin semakin kencang anginnya semakin banyak airnya tuh buat kalian yang dari mana aja nggak tahu proses tes pembuatan garam seperti ini wih kencang banget pemirsa tuh garamnya banyak sekali ya pemirsa ya itu di air ini garam ya kalian lihat itu garam yang nanti digaruk ini kencang banget anginnya jadi sampai berbuih kayak gini ya misalnya gak berani deket-deket nah nah seperti ini kira-kira ini garam ini dikasih terpal kayak gini biar garamnya yang jadi putih ya gak bercampur tanah ini mungkin sudah dipanen beberapa kali tuh jadi buat kalian yang tidak tahu proses apa garam pembuatan garam seperti ini karena di area GBT itu adalah area tambak garam jadi ya sangat banyak pemirsa petani garam nah seperti ini pemirsa ini garam nah di air ini putih-putih ini garam ya tuh disana gedung-gedung surabaya nah misalnya kayak gini nah pemirsa ini garam sudah dikarungin sepertinya tadi kita dari sana tuh digaruk seperti ini loh pemirsa ini garuknya kalau udah selesai nah sebanyak gini proses pertanian garam di GBT nah biasa demikianlah sedikit informasi tentang pertanian atau tambak garam yang ada di sekitaran GBT biar kalian yang tidak tahu jadi tahu kalau di GBT ini bukan rawa-rawa tapi tambak garam nah seperti ini kalian bisa komen di kolom komentar menurut kalian bagaimana jadi area garamnya itu luas sekali seperti yang kalian lihat ini 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 yang sudah dipanen cara cewek karena ini 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 Anda selamat menikmati selamat menikmati